Intro Sebuah komunitas yang terdiri atas kelompok remaja yang menamai kegiatan mereka dengan dahar bareng Purworejo secara rutin mengadakan kegiatan berbagi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan di sepanjang jalan Kuto Arjo Purworejo, Jawa Tengah. Sasaran mereka seperti tukang parkir, tukang beca, petugas kebersihan serta orang-orang yang sangat membutuhkan uran tangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin siang bertepatan dengan jam makan siang. Diungkapkan oleh pelopor kegiatan dahar bareng Purworejo, Kevin Akbar bahwa kegiatan sosial itu dimotori oleh delapan anggota aktif dan didukung oleh para volunteer yang jumlahnya cukup banyak. Kegiatannya telah dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan dan diawali pada tanggal 2 Desember 2020 lalu. Diceritakan pula bahwa kegiatan itu berawal dari ulang tahun Kevin Akbar. Ia termotivasi oleh kegiatan serupa di daerah Solo kemudian niat baiknya itu disambut baik oleh teman-temannya. Komunitas ini terbuka bagi siapapun yang akan ikut bergabung secara sukarela. Adapun untuk lokasi berbagi, mereka tidak di satu wilayah saja. Namun lokasi yang dituju dalam setiap minggunya tidak sama. Misalnya seperti wilayah Luano, Puto Arjo, Purworejo Kota, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, setiap satu bulan sekali komunitas tersebut juga mengunjungi panti rehabilitasi pelandi untuk melakukan kegiatan dahar bareng Purworejo di sana. Kalau awal 2021 itu kan dari saya, pertama itu kan saya tanggal 2 Desember ulang tahun. Berarti itu awalnya ya? Awalnya itu tanggal 2 Desember karena saya ulang tahun karena selama tahun 2019-2019nya nggak ada pencapaian sama sekali. Terus saya mengembara ke, kan keliling lah, pergi ke daerah-daerah itu buat cari inspirasi. Waktu di Solo, saya itu ikut sama teman saya di komunitasnya dia. Kayak komunitasnya ini kayak sini juga, berbagi-berbagi gitu. Terus saya yang ngomong sama teman saya yang di Solo itu, gimana kalau aku bikin acara kayak gini tapi di Purworejo. Terus dari situ, aku ngomonglah sama teman-teman di grup. Waktu itu kan ada grup basah teman-teman. Aku ngomong di situ nggak ada yang respon. Terus aku waktu pulang dari pergi itu, aku ketemu sama teman-teman. Langsung turn the point aku ngomong, gimana kalau kita bikin. Awalnya sih, Solo respon ya. Terus nekat kita bikin acara berbagi untuk yang pertama kali. Alhamdulillahnya, biar pertama itu antusiasi teman-teman itu banyak respon. Banyak kan kita sering posting-posting gitu kan. Ada juga teman-teman yang membantu kalau menyalurkan dana gitu buat pronasi. Dari situ, akhirnya seperti teman-teman sekarang. Kalau saat ini, setiap Senin ya, kita kan kegiatannya di hari Senin ya. Karena seperti tagline kita, harapan di hari Senin, kita tuh membaginya makanan, juga nasi kebut, yang ada airnya juga, dan lauk, sayur gitu. Tapi kalau agenda kita, setiap satu bulan sekali, kita agendakan untuk berhubung-hubung panti-panti asuan. Panti asuan. Berarti selain itu, turun ke jalan gitu ya, Mas, bagi-bagi di jalan itu? Iya, turun ke jalan langsung. Kita enggak stand, kita enggak satu tempat gitu ya. Tapi kita tetap langsung ke orang-orang yang membutuhkan langsung. Berarti sasarannya adalah? Kalau sasarannya pasti yang membutuhkan ya. Iya. Yang seperti duang parkir, duang becak, pemulu, pengamen, gitu. Iya. Ada pun untuk anggaran kegiatan itu berasal dari sumbangan para donatur yang turut memberi dukungan sejak awal. Lebih hebatnya lagi, makanan dan minuman yang dibagikan tadi sengaja dipesan dari para pengusaha warung makan kecil. Hal itu dilakukan guna membantu ekonomi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Purworejo. Ada pun jumlah makanan yang dipesan, minimal sebanyak 70 porsi per minggunya. Tapi kalau tujuan saya bikin kapasitas kayak gini, yang pasti berbagi. Itu paling utama berbagi. Ya, apa ya, membangun karakter orang-orang lah biar dia itu selalu ingat tentang saling menghargai, ngolong-menolong, dan saling mengenal. Ya, ibarat kata kita selain berbagi juga mengubahkan orang-orang saat ini lah kan. Kalau saat ini kan banyak banget orang-orang tuh lupa sama interaksi sosial. Mereka akan berjalan sama bedut masing-masing. Jadi mereka tuh komunikasi antara sesama itu kurang. Nah, moga lah kayak gini, mereka tidak terjadi lah. Kalau harapannya pasti, mungkin kita akan berjalan setahun depan. Setahun baru kita akan legalkan bikin suatu komunitas. Oh gitu, mau dibikinkan yang legal dan kemudian mungkin mengajak teman-teman yang ingin bergabung gitu ya mas ya? Ya, pasti ingin mengubahkan. Karena berbagi itu indah. Start from little thing. Dari Kuto Arjo, citizen jurnalis Dewi Nurnaini, Bagelian Channel, melaporkan. Bermatakan motoran begini kan?